selamat datang pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan soal PTS, OTS atau STS mata pelajaran PPKN ya kelas 1 SD atau MI semesta 1 kurikulum berdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik nombor subscribe dan untuk latihan soal PTS, OTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya disitu link videonya sudah sediakan dan mari kita mulai latihannya jika teman nakal sebaiknya A. dinasehati dengan baik B. dipukul C. dimarahi maka jawaban yang benar adalah A. dinasehati dengan baik Pertunjukan wayang kulit adalah pertunjukan tradisional dari daerah A. Papua B. A. C D. C. Jawa maka jawaban yang benar adalah C. Jawa setiap suku bangsa memiliki budaya yang A. berbeda B. sama C. serupa maka jawaban yang benar adalah A. jawabannya benar adalah A. berbeda jawabannya oke kita lanjut oke soal nomor empat kita di rumah wajib menghormati orang tua dan di sekolah kita menghormati A. adiknya B. teman C. bapak dan ibu guru maka jawaban yang benar adalah C ya bapak dan ibu guru oke disini nah disini ada anak-anak ya yang sedang membersihkan kelas ada yang membersihkan pepan tulis jendela disini ada yang membersihkan meja ini ya ada menyapu lantai juga nah gambar di atas adalah contoh hidup A. berkelahi B. rukun C. tidak rukun maka jawaban yang benar adalah B ya rukun jawabannya kita tidak boleh titik-titik teman karena akan menyinggung perasaannya yang cocok mengisi titik-titik ini adalah A. menyanjung B. memuji C. mengejek maka jawaban yang benar adalah C ya mengejek ya kita tidak boleh mengejek teman karena akan menyinggung perasaannya hidup berkelahi hidup rukun sangat A. bermanfaat B. menyesal C. sia-sia maka jawaban yang benar adalah A. ya bermanfaat jawabannya hari raya idul fitri adalah nama hari besar A. umat buddha B. umat islam C. umat hindu jawaban yang benar adalah B. umat islam jawabannya mengerjakan piket bersama contoh hidup rukun A. di kantin B. di rumah C. di sekolah Maka jawaban yang benar adalah C. di sekolah membantu teman dengan sikap ikhlas ikhlas artinya A. tidak mengharap imbalan B. ragu-ragu C. mengharap imbalan maka jawaban yang benar adalah A. tidak mengharapkan imbalan Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh A. ibu B. ayah C. Allah Maka jawaban yang benar adalah C. ya Allah jawabannya Ayahku berjenis kelamin Laki-laki Senangkan ibuku berjenis kelamin A. sama B. perempuan C. laki-laki Maka jawaban yang benar adalah B. perempuan B. perempuan jawabannya Tempat ibadah agama islam adalah A. pura B. gereja C. masjid Maka jawaban yang benar adalah C. ya masjid Jawabannya Nurul Nurul beragama islam Sedangkan titin beragama katolik Mereka saling A. bermusuhan B. rukun C. mencela Maka jawaban yang benar adalah B. rukun Jawabannya Jokoran Siti memakai baju daerah Ini ya baju daerahnya Maka Jokoran Siti dari suku A. betawi B. jawa C. sunda Maka jawaban yang benar adalah B. jawa Jawabannya Hidup rukun menciptakan A. iri dengki B. perkaliahian C. kedamaian Maka jawaban yang benar adalah C. kedamaian Jawabannya Orang tua akan merasa senang Jika anaknya A. saling rukun B. bermusuhan C. berdengkar Maka jawaban yang benar adalah A. saling rukun A. saling rukun Jawabannya Hidup rukun dilakukan di A. di sekolah saja B. mana saja C. di rumah saja Maka jawabannya B. mana saja B. mana saja C. terancam C. terancam Maka jawaban yang benar adalah A. aman dan damai Jawabannya Hidup rukun Hidup rukun Kita biasakan Sejak A. kecil ya Jawabannya A. umat islam beribadah di A. masjid Jawabannya Terhadap teman dan tetangga Kita harus saling Menghormati Menghormati Jawabannya Oke Kita lanjut Mematuhi Nasehat ibu adalah Contoh hidup rukun Di Rumah Jawabannya Nenek dan bibi Berjenis kelamin Perempuan Ya Itu jawabannya Oke Itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa Dan untuk latihan PTS, PTS, OTS Mata pelajaran lainnya Sekarang cek di deskripsi Oke Sampai jumpa